Datangi Musa dan Harun kepada Fir'aun itu Dengan kata-kata yang lembut Maka kemudian Yahya bin Mu'ad ini ketika mendengar ayat itu Menangislah Yahya bin Mu'ad Lalu kemudian mengatakan Tuhanku Sebegitu baiknya dan sebegitu lembutnya engkau Kepada orang yang sudah mengatakan Aku adalah Tuhan Kau suruh Musa dan Harun Datangi Fir'aun itu yang sudah mengaku Aku Tuhan itu Dengan kaulan layinan Dengan perkataan yang lembut Bagaimana lalu engkau akan berlemah lembut Kepada orang yang mengatakan Engkau adalah Tuhan Tuhan aja begitu Ini belajar meniru sifat Allah Kalau kita kemudian ingin dekat dengan Allah Dan dikintai Allah Salah satunya adalah meniru sifat Allah Allah begitu Menyuruh lembut kepada orang yang sudah mengaku Tuhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Bapak-bapak ibu-ibu Jemaah kuliah subuh yang dirahmati Allah Kita akan melanjutkan kajian kaedah berikutnya Oleh Syaih Al-Muqbil Diambil dari Quran Surah Al-Baqarah Ayat 216 Bisa jadi Boleh jadi Kamu tidak suka kepada sesuatu Tetapi itu Baik buat kamu Dan bisa jadi pula Kamu senang kepada sesuatu Tapi sesungguhnya itu Jelek buat kamu Allah maha mengetahui Dan kamu tidak mengetahui Ma'asyiral muslimin Rahimahkumullah Jadi kaedah ini nanti akan kita bahas lebih dalam Kita akan memulai Mengawali Apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini Bahwa Tidak semua Apa yang Tidak kita sukai itu Jelek buat kita Jelek buat kita Tetapi bisa jadi justru sebaliknya Begitu juga sebaliknya Tidak semua yang Kita senangi itu baik buat kita Bisa jadi itu justru Tidak baik buat kita Ada hal yang ingin saya sampaikan Kira-kira Lima tahun yang lalu Saya Suka menelpon Seorang Kiai Dan Kira-kira Waktu yang sangat tepat Untuk bisa Berkomunikasi dengan beliau Sepuluh menit sampai lima belas menit Sebelum sholat isya Cari waktu yang pas Untuk Kira-kira bisa Tetapi ketika saya telpon Pak Kiai itu Sepuluh menit Lima belas menit Sebelum isya Itu waktu yang mungkin Sangat mungkin Untuk bisa komunikasi Ternyata HP beliau Dijawab oleh Istrinya Beliau menyatakan bahwa Bapak sekarang ada di Masjid Kira-kira Tidak ada Kata-kata yang lain Cuma itu saja Kira-kira Dua-tiga hari berikutnya Saya juga telpon Tanya persis Waktunya juga sama Yang saya perkirakan Itu waktu yang sangat tepat Untuk bisa Komunikasi dengan beliau Ternyata Lagi-lagi yang menerima adalah Istri beliau Dan Pernyataannya sama Bahwa Bapak sekarang Ada di masjid Nah terakhir Untuk yang ketiga kalinya Keesokan harinya Saya juga Karena tidak ada perkataan Apapun Lalu kemudian Saya telpon lagi Saya telpon Lalu kemudian Lagi-lagi Yang menerima adalah Istri beliau Lalu kalimat Yang diucapkan oleh beliau Bapak sekarang Bapak sekarang Sudah biasa Dan terbiasa Setiap Habis Salat maghrib Itu Terus nunggu Di masjid Sampai nanti pulang Kalau sudah Isa Nah pernyataan Nah pernyataan itulah Yang kemudian Membuat saya Untuk berikutnya Tidak telepon Di waktu itu Karena Bapak sudah Punya kebiasaan Beliau itu Kalau sudah maghrib Salat maghrib Lalu kemudian Nunggu terus Sampai sholat isa Baru kemudian Nabi sholat isa Ulang Ma'asir al-muslimin Rahimahkumullah Kemudian Kira-kira Dua tahun setelah Saya komunikasi Dengan beliau Beliau meninggal dunia Allahumma Firlam Mudah-mudahan Allah mengampuni desanya Beliau meninggal dunia Salah satu Keistiqomahan beliau Adalah Setiap Selesai sholat maghrib Dia tidak pulang ke rumah Tapi menyelesaikan Sampai sholat isa Nah Ada hadis yang menarik Di dalam sudan Ibn Majah itu Hadis ke 801 Saya yang bacakan An'abdillah Ibni Umar Ibnu al-As Radiyallahu anhuma Kala Salayna ma'a Rasulillah Sallallahu alayhi wa sallam Al-maghribah Faraja'a Man raj'a Man raj'a Wa aqaba Man aqaba Faja'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Musri'an Qat hafazahun nafs Wa qat hasara'an Rukbataihi Fakal Fakal Absiru Hada rabbikum Qat Fatah baban Min abuab Sama' Yubahi Bikumul Mala'ika Yakul Unzuru' Unzuru ila ibadi Qat qadaw Faridhatan Wahum Yantadiruna Ukhra' Dari Abdillah Bin Umar Bin As Radiyallahu anhuma Berkata Kata beliau Kami pernah Salat Bersama Rasulullah Salat maghrib Setelah Selesai Salat maghrib Lalu kemudian Sebagian Jamaah Pulang Ada Jamaah Yang pulang Tetapi Ada juga Jamaah Yang Menetap Tinggal diam Akkoba Akkoba itu Diam Setelah Salat Untuk menunggu Salat berikutnya Akkoba Dia berdiam diri Di masjid itu Untuk menunggu Salat berikutnya Lalu kemudian Setelah itu Rasulullah Salallahu Datang Dengan agak cepat Nafas beliau Terengah Lalu kemudian Lutut beliau Sampai terbuka Lalu mengatakan Absiru Bergembiralah 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 Tuhanmu telah Membuka Pintu-pintu Pintu langit Itu Lalu kemudian Allah Membanggakan Kalian Di depan Malaikat Itu Lalu kemudian Allah mengatakan Lihatlah Hamba-hambaku Itu Sudah melakukan Kewajiban Lalu kemudian Masih menunggu Kewajiban Yang lain Luar biasa Dari hadis Di Sunan Ibn Majah Hadis ke 801 ini Bercerita Bahwa dulu Pernah Diceritakan oleh Abdullah bin Amr bin As ini Ketika Salat maghrib Ada jamaah Yang sudah pulang Lalu Tapi ada yang Akkoba itu Yang netap Lalu kemudian Rupa-rupanya Rasulullah Mendapatkan Kabar dari Allah Mendapatkan Wahyu Lalu kemudian Balik lagi Ke masjid Mengabari Orang-orang Yang sedang ada Di masjid Waktu itu Yang inti Darussalah Menunggu Salat berikutnya Itu Dikabari oleh Rasulullah Sallallahu Bergembiralah Kalian Bergembiralah Kalian Sambil Terengah-engah Rasulullah Balik lagi Sambil Musrian Cepat sekali Rasulullah Balik Sambil Kemudian Nafasnya Terengah-engah Mengabari Itu kepada Orang-orang Yang ada Di masjid Waktu itu Bergembiralah Bergembiralah Allah sudah Kemudian Mengabari Bahwa Kalian Sedang Dibanggakan Di depan Para malaikat Lihatlah Hamba-hambaku Yang kemudian Mereka sudah Melakukan Kewajiban Tapi kemudian Menunggu Kewajiban Yang lain Masjid Al-Muslimin Rahimahumullah Jadi Menurut Hadis ini Salah satu Amalan Ketaatan Yang kemudian Akan Ditinggikan Derajatnya Oleh Allah Memiliki Sebuah Kedudukan Yang luar biasa Di hadapan Allah Di antaranya Adalah Inti Darus Salah Menunggu Salat Dan di dalam Hadis ini Adalah Maghrib Ke Isha Dan di antara Sekian Salat yang Lima Waktu itu Yang sangat Memungkinkan Untuk dilakukan Inti Darus Salah Itu Adalah Maghrib Ke Isha Karena tidak Mungkin Dari Isha Ke subuh Subuh Ke duhur Itu tidak Mungkin Lalu Kemudian Duhur Ke asar Juga Demikian Lalu Asar Ke maghrib Itu juga Susah Tetapi Yang sangat Memungkinkan Satu Amalan Yang bisa Dilakukan Yang itu Merupakan Amalan Ketaatan Inti Darus Salah Itu Adalah Maghrib Ke Isha Dan Ternyata Allah Subhanahu Wata'ala Membanggakan Amalan Amalan Orang Orang Yang Berdiam Diri Di Masjid Menunggu Waktu Salat Berikutnya Kenapa? Karena Allah Membanggakan Di hadapan Para Walaikatnya Jadi Orang Orang Yang Baik Al Abror Ini Pasti Pasti Akan Melakukan Ini Karena Dia akan Memilih Amalan Amalan Yang Utama Kalau Imam An-Nawawi Dalam Kitab Al-Azkar Itu Menyatakan Kalau Sudah Dengar Ada Sunnah Nabi Ada Yang Kemudian Dikabarkan Oleh Rasulullah Sallallahu Maka Jangan Pernah Satupun Meninggalkan Sunnah Nabi Walaupun Pernah Dilakukan Satu Kali Walaupun Pernah Dilakukan Satu Kali Tidak Seterusnya Tapi Jangan Pernah Ditinggalkan Masyir Al-Muslimin Rahim Allah Jadi Kedudukan Orang Yang Intid Darussolah Menunggu Salat Berikutnya Disamakan Dengan Orang Yang Sedang Mengerjakan Salat Sehingga Kemudian Ulama Madhab Hanafi Bahkan Memakruhkan Memakruhkan Orang Yang Salam Kepada Orang Yang Sedang Menunggu Salat Berikutnya Dimakruhkan Salam Karena Dianggap Sedang Salat Itu Madhab Imam Hanafi Di Dalam Adis Disebutkan Layazalu Ahadukum Fisalatin Madama Fimusallahu Yang Tadirussolah Jadi Itu Dianggap Sedang Salat Jadi Ada Orang Yang Menunggu Waktu Salat Berikutnya Terutama Kalau Dalam Adis Yang Memungkinkan Sangat Adalah Maghrib Keisa Itu Seolah Dia Sedang Diperhitungkan Sebagai Orang Yang Sedang Salat Maka Sampai Kemudian Saya Sampaikan Tadi Ulama Madama Fahnafi Itu Memakruhkan Salam Kepada Orang Yang Sedang Duduk Untuk Menunggu Waktu Salat Nah Bapak Bapak Ibu Sekalian Apa Yang Dilakukan Oleh Pak Kiai Ini Luar Biasa Beliau Istiqomah Dan Kira-kira Dua Tahun Lebih Beliau Istiqomah Dengan Amalan Sebelum Meninggal Ini Barangkali Penting Untuk Kita Sama-sama Belajar Adakah Amalan Yang Istiqomah Kita Lakukan Walaupun Itu Nilainya Kecil Tetapi Pahalanya Banyak Di hadapan Allah Karena Kecerdasan Kita Memilih Amalan Yang Utama Dengan Keistikomahan Semangat Beramal Itu Luar Biasa Saya Ingin Sampaikan Misalnya Ketika Sufyan Bindinar Bertanya Kepada Abu Basir Dia Tanya Apa Amalan Orang-orang Dahulu Itu Kok Sampai Kemudian Kayaknya Semangat Dan Dicintai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lalu Kemudian Abu Basir Menjawab Sebenarnya Amalan Orang-orang Dahulu Itu Sedikit Tetapi Mereka Memiliki Yang Namanya Mereka Mereka Punya Kebersihan Hati Jadi Disamping Mereka Beramal Mereka Melakukan Amal Hatinya Bersih Tidak Ada Kebencian Tidak Ada Dendam Tidak Ada Iri Hati Dan Tidak Ada Pernah Terbesit Sedikit Untuk Menipu Orang Menipu Sesama Muslim Amalannya Sedikit Tapi Istiqomah Lalu Kemudian Hatinya Selamat Tidak Pernah Dia Ada Kebencian Iri Hati Ada Dendam Tidak Pernah Sehingga Amalnya Walaupun Itu Sedikit Kecil Tetapi Menjadi Besar Kita Mungkin Teringat Di dalam Salah Satu Hadis Disebutkan Allah Tidak Melihat Rupa Rupa Kita Bentuk Bentuk Fisik Kita Tetapi Allah Melihat Kepada Hati Dan Melihat Kepada Amal Badan Yang Dilakukan Sehingga Disebutkan Disitu Bahwa Orang Orang Yang Menikmati Ibadahnya Dan Punya Nilai Pahala Besar Disamping Dia Melakukan Ketaatan Walaupun Kecil Sedikit Tetapi Begitu Sangat Luar Biasa Karena Hatinya Tidak Pernah Ada Rasa Benci Dan Dendam Iri Hati Kepada Orang Lain Lisalamati Suduri Karena Hatinya Yang Bersih Kita Ingat Ketika Suatu Saat Rasulullah Sallallahu Sallam Memberikan Gambaran Akan Datang Seorang Pemuda Ahli Surga Dan Ternyata Intinya Pemuda Ini Biasa Saja Ibadahnya Tetapi Di hatinya Dia Menyatakan Di akhir Pertemuannya Dengan Abdillah Bin Amr Bin As Yang Mengikuti Beliau Di rumahnya Ya Tidak Ada Amalan Yang Istimewa Seperti Yang Engkau Lihat Tetapi Kemudian Dia Mengatakan Anni La Ajidu Finafsi Li Ahad Binal Muslimina Gissa Tetapi Aku Belum Pernah Di hatiku Terlintas Untuk Kemudian Mau Menipu Sesama Muslim Dan Aku Juga Tidak Pernah Kemudian Sedikitpun Ada Rasa Dengki Kepada Saudaraku Yang Mendapatkan Nikmat Yang Diberikan Allah Kepadanya Jadi Kebersihan Hati Itulah Yang Disampaikan Oleh Abu Basir Ketika Ditanya Oleh Sufyan Bin Dilar Kenapa Orang-orang Terdahulu Amalnya Biasa Kecil Tetapi Dia Istiqomah Lalu Kemudian Punya Nilai Besar Karena Keselamatan Hatinya Hatinya Bersih Ini Artinya Kita Orang-orang Yang melakukan Ketaatan Kepada Jangan Jangan Sampai Kelihatan Kita Luar Biasa Ibadahnya Sungguh Sungguh Kelihatan Salatnya Tetapi Hati Kita Penuh Dengan Kedengkian Hati Kita Penuh Keinginan Untuk Curang Kepada Sesama Muslim Hati Kita Ingin Menyakiti Orang Lain Jangan Sampai Karena Itu Justru Akan Berbahaya Buat Kita Nah Semangat Beramal Itu pun Ternyata Sampai Sampai Di Dalam Lataiful Ma'arif Beliau Memberikan Nasihat Bagi Mereka Yang Belum Sempat Untuk Melaksanakan Ibadah Haji Jamaah Haji Kita Tahun Ini Kemudian Mungkin Sementara Depending Lalu Ini Juga Nasihat Bagi Orang Yang Belum Bisa Melaksanakan Ibadah Haji Kata Beliau Di Dalam Kitab Lataiful Ma'arif Malam Yastati Al Wukuf Bi Arofah Siapa Yang Kemudian Tidak Bisa Wukuf Di Arofah Maka Hendaknya Dia Wukuf Berhenti Di Dalam Batasan Batasan Allah Yang Dia Ketahui Jadi Jauhi Yang Kemudian Diharamkan Oleh Allah Jauhi Apa Yang Tidak Disuka Oleh Allah Apa Yang Makru Jauhi Siapa Yang Tidak Bisa Wukuf Di Padang Arofah Di Arofah Maka Jaga Batasan Batasan Allah Lalu Beliau Menyatakan Juga Siapa Yang Tidak Bisa Mabit Bermalam Di Musdalifah Maka Hendaklah Dia Bermalam Di Dalam Ketaatan Kepada Allah Untuk Mendapatkan Kedekatan Dengan Allah Bermalam Di Malam Hari Untuk Kemudian Berduaan Dengan Allah Siapa Siapa Yang Kemudian Tidak Mampu Untuk Menyembelih Kurban Di Mina Hendaknya Lebih Orang Orang-Orang Terdahulu Dalam Beramal Termasuk Di Antaranya Sahabat-sahabat Yang Diceritakan Oleh Rasulullah Sallallahu 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 Sebagian Pulang Lalu Kemudian Sebagian Menetap Di Masjid Dan Ternyata Itulah Amalan Yang Dibanggakan Oleh Allah Di Hadapan Para Malaikatnya Dan Mengatakan Lihatlah Hamba Hambaku Mereka Sudah Melakukan Kewajipan Lalu Kemudian Masih Menunggu Untuk Melakukan Kewajipan Yang Lain Dibanggakan Di Adapan Para Malaikat Masyir Menunggu Waktu Salat Berikutnya Termasuk Amal Yang Diperbincangkan Di Malau Termasuk Amal Yang Diperbincangkan Di Tempat Kedudukan Para Malaikat Yang Paling Tinggi Diperbincangkan Di Perselisihkan Di Perdebatkan Inti Daur Sallallahu Saya ingin Bacakan Hadisnya Cukup Panjang Di Sunan Imam At-Tirmizi Hadis Ke 3235 Dan Kualitas Hadis Ini adalah Hadis Hassan Sahih Dari Muad Bin Jabal Suatu Saat Rasulullah Sallallahu Terlambat Untuk Mengerjakan Solat Subuh Jadi Godat Godat Itu Waktu Yang Sudah Agak Siang Yang Sudah Agak Siang Sampai Kemudian Seolah Hampir Melihat Matahari Karena Sudah Agak Siang Lalu Beliau Datang Lalu Solat Tetapi Diringankan Agak Dipercepat Dan Diringankan Karena Sudah Mau Agak Siang Jadi Wata Jau Waza Fisalat Selesai Solat Beliau Agak Dipercepat Lalu Diringankan Lalu Beliau Menghadap Jamaah Mengatakan Jangan Keburu Pulang Tunggu Lalu Zikir Setelah Zikir Rasulullah Kemudian Menghadap Jamaah Lalu Kemudian Beliau Menyatakan Begini Saya ingin Bercerita Kepada Kalian Kata Rasulullah Kenapa Aku Terlambat Sampai Agak Siang Begini Salat Subuh Ini Aku Bangun Tadi Malam Lalu Kemudian Aku Wudu Lalu Aku Salat Sesuai Dengan Kemampuanku Lalu Kemudian Ketika Aku Salat Itu Ada Rasa Ngantuk Sampai Kemudian Pada Arinya Selesai Aku Menjadi Tertidur Setelah Itu Dan Di Dalam Tidurku Setelah Salat Malam Salat Tahjud Karena Ngantuk Rasulullah Lalu Beliau Bertemu Dengan Allah Dengan Bentuk Yang Sangat Bagus Dan Ini Salah Satu Wanda Bahwa Rasulullah Melihat Allah Fakala Ya Muhammad Kultu Rabbilabbaik Muhammad Katanya Allah Rabbilabbaik Ya Tuhan Saya penuhi Panggilanmu Allah Kemudian Bertanya Kuala Fima Yahtasimul Malau A'la Apa Yang Diperselisihkan Apa Yang Diperbincangkan Apa Yang Diperdebatkan Di Malau A'la Kultu Lalu Kemudian Aku Menjawab Kata Rasulullah Saya Tidak Tau Aku Tidak Tau Ya Allah Sampai Tiga Kali Begitu Lalu Kemudian Allah Di Dalam Mimpi Rasulullah Itu Mendekati Nabi Muhammad Lalu Kemudian Dipegang Aku Kedinganan Pada Waktu Itu Kata Rasulullah Lalu Disingkap Semuanya Selesai Disingkap Semuanya Dan Nabi Muhammad Melihat Apa Yang Terjadi Itu Lalu Allah Bertanya Lagi Kepada Nabi Muhammad Fima Yahtasimul Mala'ul Ahla Kultuh Fil Kaffarat Apa Yang Diperbincangkan Di Mala'ul Ahla Itu Lalu Kemudian Rasulullah Sallallahu Sallam Menjawab Tentang Kaffarat Tentang Peleburan Peleburan Dosa Yang Bisa Meleburkan Dosa Dosa Lalu Kemudian Allah Bertanya Kepada Nabi Muhammad Apa Itu Yang Bisa Meleburkan Dosa Dosa Itu Meleburkan Kesalahan Kesalahan Dan Dosa Dosa Itu Lalu Kemudian Kultuh Aku Berkata Aku Menjawab Kata Rasulullah Masyul Akdam Ilal Jamaat Wal Julus Fil Masajid Ba'das Salawat Wa Isbagul Wudu Fil Makruhat Tentang Kafarat Apa Itu Kafarat Yang Melebur Dosa Disebutkan Rasulullah Yang Pertama Orang Yang Datang Ke Masjid Dengan Berjalan Kaki Untuk Melaksanakan Salat Jamaat Yang Kedua Adalah Orang Yang Duduk Di Masjid Setelah Melaksanakan Salat Untuk Melenggu Salat Berikutnya Wa Isbagul Wudu Fil Makruhat Dan Dia Kemudian Menyempurnakan Wudunya Pada saat Yang Tidak Disukai Atau Saat Saat Dingin Saat Saat Yang Memang Tidak Suka Kepada Air Karena Dingin Tapi Dia Tetap Sempurnakan Wudunya Inilah Dia Kafarat Inilah Dia Pelebur Dosa Dosa Dan Kesalahan Lalu Kemudian Allah Berkata Lagi Kepada Nabi Muhammad Summa Fima Lalu Kemudian Apa Lagi Kultu It'amut To'am Walinul Kalam Wassalatu Billayli Wannas Suniyam Lalu Apa Lagi Pelabur Dosa Itu Lalu Kemudian Aku Menjawab Kata Rasulullah It'amut To'am Memberi Makan Dan Lembutnya Pembicaraan Lalu Kemudian Salat Di Tengah Malam Di Saat Saat Banyak Orang Yang Kemudian Tidur Lalu Kemudian Allah Menyuruh Kepada Nabi Muhammad Sal Minta Apa Yang Ingin Kamu Minta Kul Dan Mencintai Orang Miskin Dan Agar Engkau Mengampuni Dan Menyayangiku Ya Allah Dan Jika Engkau Menghendaki Fitnah Bagi Suatu Kaum Maka Wafatkan Aku Tanpa Terkena Fitnah Itu Aku Kemudian Memohon Kepadamu Ya Allah Kecintaan Orang Yang Engkau Cintai Dan Kecintaan Pada Amal Yang Mendekatkan Kepada Kecintaan Ini Hadis Yang Kemudian Ada Di Sudan Imam At-Tirmezi Itu Hadis Ke 3235 Cukup Menceritakan Luar Biasa Bagaimana Rasulullah S.A.W. Kemudian Bercerita Tentang Kenapa Dia Sempat Salat Subuhnya Agak Kesiangan Dan Bercerita Tentang Kafarat Dan Hal Yang Bisa Menaikkan Derajat Seorang Hamba Ini Masyiran Muslimin Rahim Allah Maka Dari Itu Kita Akan Sedikit Bahas Sedikit Sedikit Saja Jadi Menurut Rasulullah S.A.W. Dari Apa Yang Terjadi Pada Beliau Di Saat Bertemu Dengan Allah Di Saat Terjadi Perbincangan Perdebatan Di Malau A'la Tentang Malaikat Yang Berbicara Tentang Ukuran Amal Apa Apa Ini Ternyata Pelebur Dosa Kafarat Itu Yang Juga Akan Menaikkan Derajat Kita Itu Adalah Yang Pertama Adalah Masyul Agdam Hilal Jamaat Berjalan Kaki Menuju Masjid Untuk Melaksanakan Jamaah Salat Luar Biasa Berbahagialah Orang-orang Yang Kemudian Ada Di Sekitar Masjid Bisa Berjalan Bahkan Di Riwayat Lain Ketika Bahasan Tentang Memakmurkan Masjid Ada Sahabat Yang Rumahnya Ingin Dekat Dengan Masjid Karena Dia Berjalan Agak Jauh Maka Kemudian Rasulullah Tidak Usah Tidak Usah Pindah Karena Setiap Langkah Kamu Ke Masjid Itu Akan Menjadi Hal Yang Luar Biasa Buat Kamu Masjul Agdam Masjul Agdam Ilmas Sajj Ilal Jamaat Itu Itu Akan Punya Nilai Yang Luar Biasa Di Adapan Allah Dan Yang Kedua Yang Mungkin Bisa Dilakukan Adalah Oleh Kita Kita Yang Sudah Mungkin Di Atas Umur 40 50 Amalan Yang Luar Biasa Itu Adalah Yang Dibanggakan Oleh Allah Di Adapan Para Malaikat Adalah Inti Darussolat Menunggu Salat Sudah Melaksanakan Salat Lalu Kemudian Melaksanakan Salat Berikutnya Dengan Cara Menunggu Itu Dan Dihitung Sebagai Orang Yang Sedang Salat Yang Ketiga Itu Adalah Isbagul Wudu Nah Isbagul Wudu Ini Penting Saya Sampaikan Bahwa Ternyata Salah Satu Amal Yang Sangat Dikintai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Bilal Bin Rabah Sampai Kemudian Suatu Saat Rasulullah Sallallahu Lai Sallam Mendengar Terompah Dari Bilal Bin Rabah Ini Adalah Karena Beliau Punya Kebiasaan Untuk Selalu Mendawamkan Wudu Lalu Salat Dua Rakaat Setelah Melaksanakan Wudu Ini Luar Biasa Para Ahli Fikih Mengelompokkan Wudu Memang Ibadah Mahdod Sesuatu Yang Sudah Diberikan Contoh Teknes Pelaksanaannya Sehingga Setiap Rasulullah Sallallahu 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 Sallam Selesai Wudu Lalu Beliau Menyatakan Hakada Amar Rabbi Azza Wajalla Mantawadda Nahwa Wudu'i Hada Jadi Rasulullah Menyatakan Inilah Model Wudu' Yang Sudah Diberintahkan Allah Kepadaku Maka Kalau Kamu Mau Berwudu' Maka Wudu' Lah Seperti Apa Yang Aku Lakukan Jadi Di dalam Islam Itu Fikih Itu Ada Wudu' Itu Harus Sampai Isbak Ihsan Jadi Kalau Mantawadda Afa'asana Wudu' Kata Rasulullah Jadi Kalau Kamu Wudu' Yang Ihsan Yang Luar Biasa Yang Bagus Yang Terbaik Saat Ada Orang Berwudu' Tidak Ihsan Itu Rasulullah Menyatakan Irji Fahsin Wudu' Aka Jadi Kafarat Itu Yang Bisa Meleburkan Dosa Diantaranya Adalah Isbangun Wudu' Ishan Wudu' Wudu' Itu Sangat Bagus Sangat Indah Luar Biasa Maka Orang Orang Yang Mau Melakukan Salat Itu Sebenarnya Dilihat Dari Awalnya Ketika Dia Wudu' Sudah Wudu' Nya Sungguh Sungguh Maka Pelajarilah Wudu' Itu Kita Tahu Bahwa Wudu' Itu Memang Bukan Syariat Langsung Pada Rasulullah Tetapi Sudah Ada Sebelumnya Itu Ceritanya Kita Lihat Cerita Tentang Juraid Salah Seorang Kemudian Yang Kena Fitnah Dia Dianggap Berzina Dengan Seorang Perempuan Lalu Kemudian Ada Perempuan Yang Hamil Lalu Kemudian Ketika Dituduh Begitu Kesalahan Juraid Itu Karena Tidak Menjawab Panggilan Ibunya Padahal Dia Sedang Salat Sunnah Nanti Suatu Saat Kita Akan Bahas Itu Panggilan Ibunya Lalu Kemudian Ibunya Mendoakan Tidak Akan Mengalami Kematian Sebelum Kau Mengalami Fitnah Nah Fitnah Itu Adalah Juraid Itu Kena Di Fitnah Ada Seorang Perempuan Mengaku Dihamil Oleh Juraid Padahal Juraid Tidak Seperti Itu Lalu Kemudian Juraid Ijin Sebelum Kemudian Disidang Oleh Banyak Orang Pada Waktu Itu Dia Wudu Lalu Kemudian Salat Dua Rakaat Jadi Wudu Itu Sudah Syarun Mengkoblan Jadi Sudah Syariat Yang Sebelumnya Cuma Perbedaannya Di Kita Ini Adalah Punya Kelebihan Gurwah Wat Tahjil Jadi Wudu Yang Kita Lakukan Ini Kalau Gurwah Itu Warna Putih Yang Ada Artinya Nanti Di Akhirat Umat Nabi Muhammad Ini Mukanya Tangannya Dan Kakinya Sudah Tahu Ini Ciri Pasti Umat Muhammad Ini Pasti Ini Umat Muhammad Karena Sudah Gurwah Wat Tahjil Kelihatan Dari Wudu Sesungguh Umat Kukelak Pada Hari Hari Kiamat Akan Datang Muka Mereka Bersinar Tangan Mereka Bersinar Lalu Telapak Kaki Mereka Bersinar Gemilang Karena Ada Bekas Suduk Maka Barang Siapa Mampu Untuk Melebihnya Maka Lakukan Nah Hadirin Imam Malik Itu Imam Malik Dan Pengikutnya Mengatakan Bahwa Orang Yang Akan Dapat Gurwah Mut Tahjil Jadi Gurron Dan Tahjil Tanda Tanda Umat Nabi Muhammad Yang Nanti Akan Bersinar Mukanya Lalu Kemudian Kakinya Kelihatan Adalah Orang Orang Yang Mudawam Matul Wudhu Dia Mendawamkan Wudhu Tidak Pernah Kemudian Dia Batal Wudh Setiap Dia Batal Kemudian Dia Wudhu Setiap Dia Batal Jadi Amalan Amalan Kecil Dan Sederhana Tetapi Istiqam Dilakukan Itu Bisa Menjadi Kafarat Yang Luar Biasa Dan Di Luar Biasanya Seperti Kita Tahu Misalnya Bahwa Wudhu Ini Kan Awalnya Ada Tajrid Ada Gradual Kewajiban Wudhu Itu Wudhu Itu Disyariatkan Pada Umat Nabi Muhammad Itu Pada Saat Di Makkah Jadi Satu Setengah Tahun Sebelum Hijriah Itu Jadi Bersama Diwajibkannya Salat Lima Waktu Pada Malam Isra Mirad Nah Saat Itu Hukumnya Wudhu Itu Adalah Manduk Yang mau Wudhu Silahkan Tidak Silahkan Lalu Kemudian Yang kedua Hukumnya Berubah Menjadi Wajib Ketika Di Madinah Setelah Hijrah Ada Di Madinah Dengan Turunnya Al-Quran Surat Al-Maida Ayat 6 Yang Bercerita Tentang Kewajiban Wudhu Itu Bersamaan Disyariatkannya Tayamum Waktu Itu Wudhu Harus Wudhu Setiap Mau Shalat Harus Wudhu Setiap Mau Shalat Harus Wudhu Jadi Wajib Baru Kemudian Yang ketiga Berubah Lagi Setelah Waktu Fathubakkah Penaklukan Kota Mekah Hukumnya Berubah Tidak Lagi Wajib Setiap Mau Melaksanakan Shalat Tetapi Kalau Wudhu Tidak Batal Maka Boleh Untuk Melakukan Shalat Berikutnya Tanpa Harus Berwudhu Nah Itu Terjadi Ketika Suatu Saat Rasulullah Sallallahu Sallam Tidak Melakukan Wudhu Padahal Beliau Melaksanakan Shalat 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 Berikutnya Itu Ada Tajrit Ada Gradualitas Dari Hukum Wudhu Tetapi Intinya Adalah Innallaha Yuhib Tawwabin Wayuhib Mutatahhirin Sesungguhnya Allah Sangat Senang Kepada Orang-orang Yang Mau Bertobat Dan Orang-orang Yang Menjaga Kesucian Dirinya Jadi Kalau Kita Melihat Dari Hadis Ini Kafarat Itu Ada Tiga Yang Pertama Adalah Masjul Agdam Ilal Jamaat Jalan Kaki Untuk Melaksanakan Jamaat Lalu Yang Kedua Adalah Intid Dar Shalat Menunggu Waktu Salat Berikutnya Itu Luar Biasa Sampai Kemudian Yang Ketiga Adalah Isbah Wudhu Menyempurnakan Wudhu Di Saat Ketika Kemudian Dalam Keadaan Yang Tidak Disukai Atau Dingin Lalu Berikutnya Adalah Ketika Ditanya Yang Keempat Itu Adalah It'amut To'am Memberi Makan Memberi Makan Sukalah Memberi Makan Di Antara Karakter Perlaku Yang Luar Biasa Dari Nabi Ibrahim Sampai Menjadi Khalilullah Di Antaranya Adalah Nabi Ibrahim Tidak Pernah Makan Sendirian Beliau Selalu Mengajak Orang Beliau Selalu Mengajak Orang Punya Kebiasaan Begini Saja Sederhana Tetapi Itu Menjadi Kafarat Dia Tidak Biasa Makan Sendiri Dia Selalu Mengajak Orang Dan Ternyata Allah Subhanahu Wata'ala Mengabari Kepada Nabi Muhammad Di Antaranya Kafarat Itu Yang Juga Bisa Meninggikan Derajat Adalah Suka Memberi Makan Orang Di Antara 36 Karakter Nabi Ibrahim Ada Ulama Yang Kemudian Melihat Di Dalam Al-Quran Setidaknya Nabi Ibrahim Punya 36 Karakter Yang Luar Biasa Kalau Sekarang Di Bangsa Indonesia Ini Akan Membangun Sebuah Karakter Ternyata Di Nabi Ibrahim Sudah Ada Karakter Luar Biasa Kalau Dibaca Insyaallah Satu Saat Kita Akan Bahas Nah Berikutnya Disebutkan Lagi Apa Yang Menjadi Perselisian Atau Diperdebatkan Atau Diperbincangkan Oleh Para Malaikat Di Mala'ul A'la Itu Adalah Orang-orang Yang Kemudian Lim Kalam Kalau Dia Itu Berbicara Santun Kalau Berbicara Dia Lembut Dia Tidak Pernah Kasar Tidak Pernah Keras Lim Kalam Itulah Kafar Ada Yang Luar Biasa Ketika Suatu Saat Ada Orang Yang Baca Quran Di Sisi Yahya Bin Mu'ad Ketika Sampai Membaca Ayat Fakula Lahu Kawlan Layina Itu Yang Berjerita Datangi Musa Dan Harun Kepada Fir'on Itu Dengan Kawlan Layina Dengan Kata-kata Yang Lembut Maka Kemudian Yahya Bin Mu'ad Ketika Mendengar Ayat Itu Menangislah Yahya Bin Mu'ad Lalu Kemudian Mengatakan Ilahi Tuhanku Sebegitu Baiknya Dan Sebegitu Lembutnya Engkau Kepada Orang Yang Sudah Mengatakan Aku Adalah Tuhan Kau Suruh Musa Dan Harun Datangi Fir'on Itu Yang Sudah Mengaku Aku Tuhan Dengan Perkataan Yang Lembut Bagaimana Lalu Engkau Akan Berlemah Lembut Kepada Orang Yang Mengatakan Engkau Adalah Tuhanku Tuhan Aja Begitu Ini Belajar Meniru Sifat Allah Kalau Kita Ingin Dekat Dengan Allah Dan Dikintai Allah Salah Satunya Meniru Sifat Allah Allah Begitu Menyuruh Lembut Kepada Orang Yang Sudah Mengaku Tuhan Lalu Bagaimana Kita Berbicara Dengan Anak Buah Kita Lalu Bagaimana Kita Berbicara Dengan Anak Anak Kita Istri Kita Suami Kita Kenapa Begitu Sangat Kasar Dan Menyakitkan Allah Saja Sambut Masyir Al-Muslimin Nema Kumula Ternyata Di antara Kafarat Itu Adalah Linul Kalah Lalu Kemudian Yang Ketiga Adalah Salatul Lail Disebutkan Disitu Kafarat Yang Luar Biasa Itu Orang Orang Yang Kemudian Bangun Di Tengah Malam Lalu Kemudian Bermunajat Kepada Allah Di Dalam Al-Quran Banyak Sekali Pujian Pujian Kepada Orang Orang Yang Salat Malam Disebut Mereka Adalah Termasuk Ibadul Rahman Allah Juga Menyebut Itu Adalah Sifat Orang Yang Bertakwa Disebutkan Lagi Orang Yang Memiliki Iman Yang Sempurna Itu Adalah Pujian Pujian Itu Banyak Sekali Bahkan Kemudian Dalam Al-Quran Disebutkan Terakhir Saya ingin Sampaikan Kaidah Yang Penting Buat Kita Yang Sama Sama Harus Kita Ketahui Adalah Yang Diambil Oleh Saya Al-Muqbil Di Dalam Quran Surat Al-Baqarah Ayat 216 Ini Kaidah Penting Buat Kita Agar Tidak Menjadi Orang Yang Sedih Berkepanjangan Ketika Kita Mengalami Sebuah Masalah Jangan Menjadi Orang Yang Galau Berkepanjangan Kecewa Yang Berkepanjangan Mungkin Suatu Saat Kita Mengalami Sesuatu Yang Tidak Sesuai Dengan Harapan Kita Dalam Kehidupan Keseharian Kita Mungkin Suatu Saat Mengalami Sesuatu Yang Tidak Nyaman Sesuatu Yang Tidak Enak Buat Kita Sesuatu Yang Tidak Sesuai Dengan Harapan Kita Maka Kaidah Yang Diambil Dari Al-Quran Surat Al-Baqarah 216 Ini Dipakai Oleh Beliau Menjadi Kaidah Penting Buat Kita Wa'asa Al-Baqarah Ayat 216 Ini Dimulai Tentang Perintah Jihad Jadi Jihad Itu Tidak Mengenakan Tetapi Suatu saat Kalau Memang Sudah Diperlukan Harus Itu Berperang Itu Harus Jangan Pernah Takut Harus Kalau Suatu Saat Berperang Maka Tidak Mungkin Kemudian Seriat Jihad Ini Akan Dihapuskan Tidak Mungkin Nah Penting Untuk Kita Ketahui Bahwa Tidak Semua Yang Kamu Tidak Suka Itu Itu Tidak Baik Buat Kamu Atau Sebaliknya Apa Yang Kamu Senangi Itu Itu Tidak Semuanya Kemudian Bagus Buat Kamu Bisa Jadi Itu Tidak Baik Buat Kamu Saya In Memberikan Contoh Nanti Di Akhirat Banyak Orang Orang Yang Akan Menyesal Digambarkan Dalam Hadis Banyak Orang Yang Nanti Di Akhirat Menyesal Karena Dia Punya Jabatan Ketika Rasulullah Menasihati Kepada Abu Zhar Jangan Kau Minta Jabatan Karena Jabatan Itu Nanti Kekuasaan Jabatan Itu Akan Banyak Orang Yang Menyesal Dengan Jabatan Itu Nanti Di Akhirat Bisa Jadi Itu Sesuatu Yang Kamu Sukai Kamu Senangi Karena Kamu Akan Disegani Karena Kamu Dihormati Orang Tapi Itu Jelek Buat Kamu Buktinya Nanti Akan Ada Orang Yang Banyak Menyesal Nanti Di Akhirat Seperti Itu Karena Waktu Dia Menjabat Waktu Dia Menjabat Banyak Dosa Yang Dilakukan Korup Dia Lakukan Mendalimi Anak Buah Dia Lakukan Berkata Kata Tidak Bisa Jadi Bisa Jadi Padahal Itu Sangat Kamu Senangi Dan Kamu Sukai Tetapi Bisa Jadi Pula Sebaliknya Apa Yang Tidak Kamu Senangi Ternyata Itu Banyak Kebaikan Di Dalam Ada Orang Yang Punya Cerita Suatu Saat Dia Terlambat Karena Dia Capek Tergesa Sudah Jamnya Untuk Ikut Penerbangan Ternyata Kemudian Di Bandara Dia Tertidur Karena Singkat Cerita Orang Ini Terlambat Sampai Kemudian Tidak Mengikuti Perjalanan Lalu Kemudian Dia Sangat Sedih Dia Sangat Kecewa Kenapa Kok Sampai Tertidur Tapi Kemudian Beberapa Jam Kemudian Didengar Kabar Bahwa Pesawat Yang Dia Naiki Itu Ternyata Jatuh Tidak Sesuatu Yang Tidak Kita Sukai Itu Bukan Berarti Kemudian Jelek Bisa Jadi Itu Kebaikan Oleh Karena Itu Ayat Ini Yang Dijadikan Kaida Oleh Se-al Mukbil Untuk Kita Ingat Bila Suatu Saat Kita Berhadapan Dengan Sesuatu Yang Tidak Sesuai Dengan Keinginan Kita Keinginan Atau Harapan Kita Maka Jangan Pernah Membenci Kejadian Itu Ambillah Hikmahnya Sama Seperti Yang Disampaikan Oleh Allah Bisa Jadi Apa Yang Tidak Kamu Suka Itu Baik Buat Kamu Kita Tahu Masyir Al-Muslimin Rahim Al-Qumullah Sikap Kita Sikat Kita Terhadap Sesuatu Yang Tidak Baik Ini Atau Mungkin Takdir Yang Tidak Baik Maka Pertama Manusia Itu Pertama Marah Tidak Suka Dengan Keadaan Itu Ketika Dia Dapat Musibah Sesuatu Yang Tidak Sesuai Lalu Kemudian Dia Marah Marah Tidak Suka Dengan Takdir Yang Diberikan Allah Ini Orang Kemudian Ketika Dia Sudah Marah Kepada Allah Hakikatnya Marah Kepada Allah Maka Dia Akan Dimurkai Oleh Allah Dia Kehilangan Pahala Untuk Sabar Maka Jangan Sekali Kali Kemudian Kita Menjadi Orang Yang Tidak Menerima Takdir Itu Apapun Adanya Kita Kembalikan Kepada Apa Yang Kemudian Disebutkan Di Dalam Ayat Ini Yang Menjadi Kaidah Penting Dalam Keserian Kita Bisa Jadi Baik Buat Kita Yang Kedua Sikap Sabar Jadi Ketika Diberikan Ujian Dia Sabar Dia Menerima Karena Dia Ingin Mengambil Bahwa Orang Yang Bersabar Itu Nanti Pahalanya Unlimited Tidak Ada Batasnya Dia Kejar Dan Yang Lebih Hebat Lagi Ketika Ada Musibat Ujian Tidak Sesuai Dengan Keinginan Dia Ridho Ini Luar Biasa Ini Tingkatan Lagi Yang Lebih Tinggi Disebutkan Tadi Yang Dibacakan Oleh Imam Itu Ketika Dia Kemudian Mendapatkan Musibah Yakin Dia Bahwa Itu Adalah Atas Lalu Kemudian Hanya Orang Orang Yang Diberi Petunjuk Beriman Dapatkan Petunjuk Maka Dia Ridho Dengan Ridho Tidak Hanya Sabar Tetapi Ridho Dengan Ketentuan Allah Karena Dia Pasti Merasakan Itu Yang Terbaik Nah Tingkatan Berikutnya Ketika Ada Musibah Sesuai Yang Yang Tidak Sesuai Dengan Keinginannya Justru Dia Bersyukur Kepada Allah Ini Luar Biasa Ini Tingkatan Yang Lebih Tinggi Bahkan Disebutkan Dalam Hadis Itu Orang Orang Yang Nak Musibah Atau Ujian Sampai Pada Saat Bersyukur Ini Di Dalam Hadis Ketentuan Disebutkan Siapkan Hambaku Yang Sudah Kemudian Tidak Hanya Ridho Tidak Itu Baitul Hamdi Itu Rumah Yang Terpuji Buat Orang Seperti Ini Karena Tidak Ada Sesuatu Yang Tidak Terjadi Karena Izin Allah Dan Kehendak Allah Mau Siapa Yang Kita Marahi Contohnya Ada Kisah Ketika Seorang Yang Makan Nasi Yang Tidak Enak Bahasanya Lalu Dia Marah Wahai Istriku Seorang Perempuan Wahai Istriku Kamu Marah Sama Siapa Kamu Marah Ada Nasinya Mau Ya Kalau Begitu Sama Petaninya Masa Kamu Marah Sama Petani Petani Itu Berharap Bagus Berharap Bagus Lalu Kemudian Siapa Yang Kamu Marahi Yang Menumbuhkan Masya Allah Inilah Luar Biasanya Kaidah Ini Dipakai Dan Ternyata Dalam Kisah Kisah Di Dalam Al-Quran Kaidah Ini Sudah Disampaikan Banyak Cerita Nabi Ibrahim Sesuatu Yang Tidak Disukai Ditinggalkan Digurun Terik Matahari Tidak Ada Apa-apa Tapi Toh Endingnya Bagus Nabi Yusuf Begitu Kemudian Dibuang Kesumur Lalu Kemudian Dipenjara Dan Tapi Toh Endingnya Menjadi Bagus Hidir Yang Membunuh Anak Juga Seperti Itu Ada Cerita Cerita Yang Bagus Ini Cerita Buat Orang Orang Yang Mungkin Beberapa Tahun Tidak Sampai Punya Anak Maka Bisa Kemudian Kepada Al-Quran Cerita Hidir Yang Membunuh Anak Kecil Barangkali Ketika Dia Punya Anak Justru Akan Menyesatkan Dan Membuat Orang Tuanya Yang Alim Dan Bagus Itu Nanti Berbahaya Ketika Dia Punya Anak Banyak Hal-hal Yang Kita Tidak Tahu Dari Ini Maka Sikap Kita Dalam Kesaharian Ayat Ini Mengajarkan Kepada Kita Menjadi Sebuah Kaidah Penting Jangan Pernah Terlalu Galau Terlalu Lama Bersedih Tentang Apa Yang Tidak Kita Raih Lalu Kemudian Apalagi Sampai Berburuk Sangka Kepada Allah Jadikan Apapun Ini Bahwa Sesuatu Yang Tidak Kita Suka Ternyata Bisa Menjadi Baik Buat Kita Apa Yang Kita Senangi Justru Bisa Mungkin Akan Menjadi Dengan Cara Sabar Ridha Atau Bersyukur Jangan Sampai Kemudian Dalam Kondisi Marah Apalagi Tidak Terima Terhadap Takdir Allah Bukankah Umar Bin Hattab Menyatakan Aku Tidak Tahu Mana Yang Bagus Buat Seorang Muslim Aku Diberi Kekayaan Atau Kemiskinan Sama Saja Buat Aku Itu Karena Aku Ketika Kemudian Diberikan Kebaikan Aku Bersyukur Ketika Diuji Dengan Sesuatu Yang Tidak Baik Aku Bersabar Inilah Kaidah Yang Saya Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Penting Untuk Sama Kita Ketahui Di Dalam Quran Surat Al-Baqarah 216 Dan Kemudian Ini Dijelaskan Yang Tidak Suka Ini Ada Di Quran Surat An-Nisa Ayat 19 Yang Bercerita Bila Kamu Sudah Tidak Suka Kepada Istri Kamu Bila Kamu Istri Kamu Maka Barangkali Ingatlah Banyak Kebaikan Yang Ada Di Istri Kamu Banyak Kebaikan Yang Ada Di Istri Kamu Paling Tidak Berpikirnya Jangan Keburu-buru Mencerai Ketika Kemudian Tidak Suka Kepada Istri Kita Sudah Tidak Baik Tidak Suka Jangan Keburu-buru Mencerai Jangan Keburu-buru Tidak Suka Kepada Istri Kita Ingat Barangkali Yang Tidak Kamu Senangi Itu Banyak Kebaikan Ingat Dia Adalah Ibu Anak-anak Kita Dialah Yang Mengandung Anak-anak Kita Dialah Yang Menyusukan Anak-anak Kita Dialah Yang Menjadi Perantara Anak-anak Kita Lahir Dan Hadir Di Bumi Ini Yang Meneruskan Sujud Kita Meneruskan Ibadah Kita Dialah Yang Mungkin Pernah Membantu Kita Mencuci Dialah Orang Yang Pernah Menyetirkan Dialah Orang Yang Pernah Kita Cintai Di Awal Ketika Saat Kita Sudah Tidak Suka Kepada Istri Kita Barangkali Ketidak Sukaan Kamu Itu Ada Banyak Di Istri Kamu Ini Menunjukkan Bahwa Sesuatu Yang Tidak Suka Allah Sudah Sebutkan Dalam Quran Surat An-Nisa 19 Ada Banyak Kebaikan Disitu Yang Kamu Tidak Tahu Hati Hati Ini Penting Paling Tidak Orang Yang Membangun Rumah Tangga Ketika Sudah Tidak Ada Mawadah Tidak Ada Lagi Cinta Karena Mangkel Kepada Istrinya Sudah Berubah Paling Tidak Dipikirkan Apakah Kita Tidak Boleh Membangun Rumah Tangga Itu Dengan Kemanusiaan Apa Kemanusiaan Diingat Masih Punya Anak Anak Pikir Anak Anak Karena Masih Ingat Sama Anak Anak Saya Tidak Mencerahkan Istri Saya Walaupun Sudah Tidak Ada Cinta Paling Tidak Dibangun Rumah Tangga Dengan Kasih Sayang Kemanusiaan Ini Contoh Bahwa Apa Yang Tidak Kita Sukai Belum Tentu Jelek Buat Kita Tetapi Berpikirlah Di saat Kita Tidak Suka Banyak Hal Hal Yang Baik Yang Mungkin Kita Temui Itu Yang Bisa Disampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Mudah Mudahan Bisa Memacu Kita Untuk Lebih Taat Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Terutama Memilih Di antara Enam Itu Enam Kafarat Pelebur Dosa Yang Bisa Kemudian Menghancurkan Banyak Kesalahan Dosa Silahkan Sesuai Kemampuan Kita Lakukan Walaupun Sedikit Tetapi Istiqamah Kita Lakukan Sesuai Dengan Kemampuan Kita Terakhir Saya Sampaikan Ucapan Dari Sebagian Ulama Itu Tanda Besarnya Semangat Beramal Seorang Hamba Ketika Dia Tidak Puas Hanya Dengan Menggunakan Seluruh Waktu Dalam Hidup Untuk Ketaatan Tapi Dia Juga Berpikir Bagaimana Nanti Agar Kebaikannya Tidak Putus Walaupun Dia Sudah Mati Berpikirlah Untuk Halal Semacam Itu Mudah-mudahan Yang Saya Sampaikan Bermanfaat Kurang lebihnya Mohon maaf Kita Akhiri Subhanak Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Anla Ilaha Illa Anta Astaghfir Kawa Atul Bilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Abdul Bilaik Bilaik Terima kasih telah menonton